Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di gedung rektorat Kampus A Universitas Islam Negeri dan Fata Palembang Telah terselenggaranya kegiatan apel bersama Memperingati hari kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2022 Dan diperingati pada tanggal 3 Oktober 2022 Berikut liputannya Kegiatan apel memperingati hari kesaktian Pancasila Tepatnya pada tanggal 1 Oktober Yang diperingati pada tanggal 3 Oktober 2022 Tepatnya di lapangan rektorat Kampus A Universitas Islam Negeri dan Fata Palembang Dr. Abdullah Adi, MAG, Wakil Rektor 2 Universitas Islam Negeri dan Fata Palembang Beliau berpendapat bahwasannya memperingati hari kesaktian Universitas Islam Negeri dan Fata Palembang Bersama-sama melakukan kegiatan upacara pada hari ini Beliau memberikan 2 catatan penting pada hari ini Yaitu yang pertama Pancasila sebagai perekat NKRI Dan yang kedua Kita harus berhati-hati terhadap adanya fitnah Fuadi Azmi SE, MM, selaku pemimpin upacara Beliau mengatakan bahwasannya Kegiatan upacara pada hari ini Pada tahun 2022 Dengan dilakukannya upacara lagi Kini terlihat peserta upacara yang banyak Dan dikarenakan telah lama tidak melakukan upacara secara offline Pesan beliau untuk mahasiswa dan anak muda zaman sekarang Pegang tegolah Pancasila Karena palawan dahulu Mempertaruhkan Pancasila dengan nyawa Dan untuk anak muda Untuk tetap menjaga persatuan Republik Indonesia Oke baik Bapak, bagaimana tanggapan Bapak Mengenai kegiatan pada hari ini Pada apel pagi hari ini Bapak? Ya Alhamdulillah pada hari ini Wineren Patah, Sipitas Akademika Wineren Patah Bersama-sama memperingati hari kesatian Pancasila Melalui upacara bendera Kemudian lagi saya mewakili Ibu Rektor Menjadi Im Spektur Upacara pada hari ini Dan dua hal penting Yang menjadi sorotan kita yaitu Yang pertama adalah Pancasila sebagai perkat NKRI Yang mana meskipun namanya Pancasila ada ideologi Ideologi tidak bisa disamakan, disandingkan dengan agama Agama itu berasal dari wahyu Kalau ideologi berasal dari ide-ide Ide-ide pemikiran manusia Yang mungkin pada suatu saat bisa berubah seperti itu Tetapi Alhamdulillah syukur kita Berterima kasih kepada para pendiri bangsa Bahwa sudah puluhan tahun ya 70-an tahun kita merdeka dibentuk atau dirumuskan Pancasila ini Pancasila tetap menjadi perkat bangsa Nah itu yang poin pertama Poin kedua adalah memperingati hari kesatian Pancasila pada 1 Oktober Kita harus hati-hati terhadap pitnah Karena para pahlawan kita Terutama pahlawan revolusi Itu gugur karena akibat dari pitnah Pitnah yang selalu beredar di masa itu ya Dan juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh bangsa Indonesia Hingga kini pitnah-pitnah itu kan masih tetap ada Dan itu diperlukan kehati-hatian Dan kita harus selalu bertabayun terhadap berbagai pitnah-pitnah Yang bisa muncul kapan saja untuk merongrong Persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia Barangkali itu yang bisa disampaikan Terima kasih Terima kasih Bapak Anggapan Bapak mengenai kegiatan apel pada pagi hari ini Dan juga memperingati hari kesatian Pancasila Alhamdulillah upacara kita memperingati hari kesatian Pancasila tahun 2022 Di Uwindadir Fata Palembang ini Telah dilaksanakan dengan lancar dan aman Dan alhamdulillah juga pesertanya lebih banyak Karena sudah lama kita tidak upacara Selama pandemi Banyak offline Dan sekarang upacanya menjadi upacara offline Pesan saya untuk mahasiswa dan anak-anak muda sekarang Pegang Tegulah Pancasila Karena dahulu Para pejuang kemerdekaan kita Memperjuangkan kemerdekaan kita Dengan mempertahankan nyawa mereka Sekarang Anak-anak muda Hanya membangun bangsa Indonesia Dengan mempertahankan Yang menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia Yaitu Pancasila Tetap pertahankan Pancasila Jangan sampai ada yang merongrong negara kesatuan Republik Indonesia Itu saja pesanan saya Baik, terima kasih Bapak Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Afrida, reporter Rafa TV Dan tim kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!